Intro Indra Gens masih ditahan di baris krim Seusai ditetapkan sebagai tersangka Kasus investasi bodong aplikasi binomo Terbaru baris krim mengungkapkan bahwa Ibunda Indra Gens menerima aliran dana 1 miliar rupiah dari sang putra Uang itu digunakan untuk biaya pengobatan Dan keperluan sehari-hari Menurut keterangan saudara Bahwa uang tersebut digunakan untuk keperluan berobat Dan untuk keperluan sehari-hari Kapata, kepala bagian penerangan umum Atau kabagmenum divisi kumas polri Kombes Gatot, Remli, Handongom pada Jumat Ibunda Indra Gens awalnya di jadwal Untuk diperiksa pada 1 April 2022 Namun S datang mendahului jadwal Sehingga pemeriksaan terhadapnya dilakukan Pada kamis kemarin Penerimaan uang itu terungkap setelah penyidik Menggali keterangan S selama 6 jam Dimana 20 pertanyaan dilayangkan oleh penyidik Yang bersangkutan datang lebih awal Dia datang kemarin Ujar Gatot Terbaru Baris Krip Polri diketahui akan menjemput Paksa pakar Soehartami Pratama Alias pakar Rich pada Jumat 1 April 2022 Pakar Rich sendiri diketahui merupakan orang yang merekrut Dan mengajari Indra Gens di dunia binari option Penyidik berusaha untuk melakukan jemput paksa hari ini Suratnya sudah diterbitkan Ujar kepala bagian penerangan umum Polri Pada kitab undang-undang hukum acara pidana atau KUHP Gatot Handoko Polisi dapat menerbitkan surat perintah untuk membawa pakar Rich Untuk dimintai keterangan Selanjutnya pihak penyidik akan melakukan penjemputan dengan surat perintah Membawa karena sudah dua kali tidak memenuhi panggilan polisi Sebelumnya polisi menduga bahwa Indra Gens menghilangkan barang bukti Dengan cara yang diajarkan oleh gurunya pakar Rich Maka dari itu Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Dirti Pideksus Baris Kripol Reprik Jan Wisnu Hermawan Mengatakan bahwa pihak penyidik perlu menggali keterangan lebih lanjut Dari pakar Rich terkait hal tersebut Wisnu mengatakan hal tersebut perlu dilakukan untuk mencari kebenarannya Apakah memang benar Indra Gens dibantu oleh pakar Rich Dalam hal menghilangkan barang bukti atau tidak Seperti diketahui Indra Gens telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan Tindak pidana judi online Dan atau penyebaran berita pohon melalui media elektronik dan atau penipuan Perbuatan curang dan atau tindak pidana pencucian uang terkait aplikasi Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum Bye-bye